Perbedaan antara investasi dan trading saham. Kedua konsep ini sangat penting untuk dipahami, terutama jika Anda ingin memulai perjalanan investasi saham Anda sendiri. Jadi mari kita mulai. Yang pertama adalah mari kita dicarakan tentang investasi. Investasi adalah sebuah strategi untuk jangka panjang. Ketika Anda melakukan investasi, maka Anda membeli saham dari sebuah perusahaan dengan harapan bahwa nilainya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Para investor percaya bahwa funda mental perusahaan sangat penting dalam menentukan nilai sebuah saham. Mereka melakukan riset yang mendalat tentang kinerja perusahaan, laporan keuangan, dan prospek masa depannya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Semaringnya, training saham adalah strategi untuk jangka yang lebih pendek. Trainer lebih fokus pada tren harga dan mencoba untuk memanfaatkan tren harga tersebut untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan fundamental perusahaan seperti investor. Bagi mereka, yang terpenting adalah melihat grafik harga dan pola pergerakan pasar. Saya sendiri lebih suka menjadi seorang investor. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa investasi jangka panjang lebih cocok untuk saya. Saya ingin membangun portfolio saham yang lebih stabil dan menguntungkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian lebih tertarik dengan investasi jangka panjang atau kalian lebih suka dengan trading jangka pendek? Ingat bahwa baik investasi maupun trading memiliki resiko. Jadi, penting sekali untuk melakukan riset dan memahami selamanya yang tepat sebelum memutuskan untuk masuk dalam investasi maupun trading saham. Itulah penjelasan singkat tentang perbedaan antara investasi dengan trading saham. Saya harap informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum membuat keputusan investasi atau trading. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.